Waktu itu saya pernah kejadian keram, bukan keram sih, DO. Waktu itu karena mungkin posisi sayanya belum sarapan waktu itu. Sehingga perut saya kosong, terjadilah pusing waktu itu. Sempat muntah-muntah, pus tujuh keliling, sempat digoponglah saya. Itu pernah dua kali kejadian, yang nanggahkan saya langsung istri saya. Di pulau panggang, di negeri Jakarta Bay, pesawat yang bersiap untuk pergi ke laut untuk mempunyai hidup mereka. Ketika di tempat lokal sebagai pesawat kompresor, mereka menggunakan perusahaan maksif yang berbeda dengan kompresor air yang tidak terkait dan pipa panas. Dengan ini, mereka menuju ke atas 30 meter untuk mempunyai hidup bubuk tradisional di belakang laut. Ini adalah profesi yang terkait. Semua risiko, mereka berjalan-jalan, karena itu adalah cara-cara yang mereka tahu bagaimana membuat hidup. Prosesnya saya tahu berbahaya seperti apa, efeknya juga seperti apa. Kalau jiwa penyilam seperti saya, Saya memang ada kekhawatiran penyilam yang manapun, yang termasuk yang baru nyilam, yang sudah lama apapun yang baru nyilam. Tapi lagi-lagi ini bicaranya kerjaan ya, kerjaan. Kita tidak ada kerjaan lain selain nyilam. Karena saya pikir kerjaan bubuk ini dibanding kerjaan kompresor lainnya, lebih ringan ini, dibanding nilain-nilain jaring, nilain-nilain yang menggunakan kompresor lainnya. Tapi kalau saya mencari usaha seperti ini, bubuk alat kompresor ini, dia lebih ringan. Pertama, dia makan waktu itu tidak seperti pool di lain-lain. Saya pulang sampai jam 2 selesai, sudah di rumah, jam 2 siang itu. Ali bukan satu-satunya yang memiliki risiko. Isteri Dewi adalah penyurus di pusat penyilam dan mempunyai pengalaman yang pertama-tama dengan bahaya yang menempatkan. Dia telah menghadapi pesakit yang telah mempunyai kerjaan berkaitan berkaitan, dan mempunyai penyurusnya. Hampir 4 tahun kami nikah, dapat anak satu, umur tiga tahun. Dari dulu memang sudah tahu, setahu saya itu dia dari kecil, dari remaja itu sudah penyelam. Sudah tahu dan sudah diberitahu ke suami juga, masih tetap untuk menyelam. Bisa dekompresi kayak kelumpuhan, yang lebih patah itu kelumpuhan. Jadi ibaratnya dapur itu tidak akan ngebul, gitu loh, Pak. Sudah sering ngasih tahu ke suami, efeknya seperti apa, gitu. Cuma dia bilang, aku senang di laut, kembali lagi sama diriku, kata dia. Aku juga harus berhati-hati seperti itu. Ali berkerja dengan tim 4 orang, termasuk saudara dia, yang setiap pagi, set out in a wooden boat. Semua kru akan berkaitan alternately selama hari, supaya mereka bisa mengembangkan level fitness mereka dan menghindari keadaan. Pertama-tama yang saya lakukan itu, setar kompresor. Bunyikan mesin, itu fungsinya untuk membantu saya untuk mendapatkan angin oksigen dari kompresor tersebut. Lalu proses kedua, saya melakukan persiapan memakai pemberat. Pemberat itu fungsinya untuk menggelamkan saya dengan secukupnya. Lalu yang ketiga, saya menggunakan masker dan juga morpise buat alat bantu untuk saya sekaligus melihat di dasar laut. Setelah itu, barulah kami terjun ke laut dan memasang bubuk. Alis Brother is the captain of the boat. He is also an experienced compressor fisherman. Years ago, he had an accident in the sea of East Nusa Tenggara when his air hose was cut while he was deep in the water. Di waktu itu, dalam posisi keadaan alam tidak sempurna, dalam yang kita hadapin itu, alam tidak bersahabat, arus tidak bersahabat. Kejadian waktu itu tentang lingkaran kapal itu tidak searah dengan arus. Terjadilah itu bentrokan antara selang kita. Selang kita itu tersangat di pipas baling-baling. Terjadi, tidak putus. Nah, diputusin di situ kebetulan kejadian di waktu saya. Nah, di situ mereka-mereka, teman-teman kita itu semuanya terlibat dari satu. Mereka-mereka, teman-teman, saya masih di bawah posisinya. Saya, Pultman, ada satu hal, yaitu ada pemberat, kita buka pemberat. Tujuan, kenapa kita buka pemberat? Tujuan, supaya entek badan kita untuk dibuluh ke atas. Hanya dengan udara alami saja, hanya yang kita bisa mampu kita untuk sampai ke atas. Kedalaman, kalau enggak salah, sekitar beberapa 30 meter. Alhamdulillah, sekarang ini, Samad. Ada banyak jenis alaturan yang pemberat pemimpinan usai untuk mencari ikan. Tidak semua itu legal, diurangkan Pemimpinan Lokal. Tapi pemimpinan bubu tradisional masih legal dan adalah maka yang penting dengan komunitas pemimpinan yang bertahan. Hari Selasa, kemarin sekitar ekor kulit dapat 20 kg, sama kerabunya sekitar 5 kg, kurang lebih 2 juta seratus per hari. Itu nota kotor, belum potong ramsung. Alhamdulillah bersihnya itu per orang bagian 350 per orang. Selain hal-hal yang tinggal menggunakan perusahaan yang tidak diperlukan untuk bergabung, Ali masih menyukai pekerjaannya. Bukan karena itu hanya kerja yang dia dapat melakukan, tapi juga karena dia sangat menyukai kehidupan di bawah. Terima kasih telah menonton!